Hai Hai teman-teman kali ini master akan membuat terong panggang sambal rebus pencinta terong-terongan harus cobain juga nih menu ini salah satu menu sehat karena diolah tidak pakai minyak ya jadi insyaallah aman anti kolesterol sambalnya pun aman dari minyak-minyakan dan tentunya sudah pasti lezat banget ya baik bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai habis pertama siapkan dua buah terong ukuran sedang selanjutnya cuci bersih lalu setelah ini akan master oven selama 15 menit sebelumnya oven sudah panas ya kalau belum panas ovennya tambah lagi jadi 20 menit panggang ya biar empuk terongnya selanjutnya untuk sambal rebusnya resep ada di bawah ini ini untuk dua porsi sambal kemudian terasi yang sudah master goreng lalu garam gula dan penyedap rasa selanjutnya air untuk menggiling bumbunya kemudian ini master potong-potong untuk tomat dan bawang merahnya ya kemudian masukkan terasinya sekalian disini lalu beri air jadi biar cepat dan praktis ini master blender saja ya sambalnya selanjutnya ini sambal yang sudah master haluskan kemudian siapkan penggorengan masukkan bahan sambal yang sudah di blender tadi aduk-aduk tunggu hingga mendidih kemudian masukkan garam gula dan penyedap rasa aduk-aduk kembali selanjutnya tunggu kuah sambalnya sedikit menyusut ya kira-kira seperti ini jika sudah selanjutnya matikan kompor lalu beri perasan air jeruk nipis kemudian master masukkan daun kemangi ini biarkan layu dengan sendirinya ya biar makin nendang rasa sambalnya selanjutnya sisihkan terlebih dahulu kemudian ini terong yang sudah dipanggang tadi ini masih panas banget biarkan hangat-hangat baru belah tengahnya ya selanjutnya isi dengan sambal rebus tadi ya sampai habis sambalnya ini untuk 2 porsi saja nah selanjutnya terong panggang sambal rebusnya sudah siap untuk dinikmati ini dinikmati bersama nasi hangat enak banget ya untuk lauk-pautnya menyesuaikan saja sesuai stok yang ada di rumah selanjutnya master akan potong-potong biar mudah nanti makannya ya ini versi panggangnya di video selanjutnya akan master unggah versi terong bakarnya ya dan tentunya dengan sambal yang berbeda baik sangat mudah bukan cara membuatnya? selamat mencoba